Hai teman-teman snack video Ada DM ke saya Menanyakan apa itu sistem friksi Bagaimana Sebenarnya sistem friksi itu dan mengapa Saya memilih sistem friksi Ketika saya mengkonveksi sepeda saya Menjadi sepeda listrik Sistem friksi itu adalah sistem yang Menggunakan roda Penggerak langsung menempel pada Ban roda sepeda kita Nah ini saya gunakan karena Saya butuh efisensi yang tinggi Jadi dengan sistem friksi ini Saya cukup menggunakan kira-kira Pol itu 50 watt Ya memang kebutuhan saya tidak butuh yang kenceng Seperti sepeda motor begitu ya Karena memang sepeda itu kan jalannya paling hanya 20 kilo per jam ya Kalau lebih cepat lagi itu namanya sepeda motor Dan prosedur settingnya Berbeda dengan sepeda listrik Atau sepeda pancal ya Ini efisien karena sistem ini Menggunakan Rasio antara roda pemutar Dengan roda besar, roda ban Sehingga rasionya sangat besar Roda penggerak berputar 10 kali Sementara ban sepeda kita baru bergerak 1 kali Nah itu yang menyebabkan Butuh energi yang rendah Butuh torsi yang rendah Butuh energi yang rendah Roda yang saya gunakan Roda penggerak yang saya gunakan adalah Roda bekas hoverboard Jadi kecil ukuran 6,5 Untuk menggerakkan roda sepeda Yang satunya 28 inci Dan yang satunya lagi 24 inci Nah antara 6,5 dan 28 Itu kan bisa diperkirakan ya Rasionya berapa Itu intinya Roda penggeraknya kecil Roda sepeda kita besar Sistem friction ini bukan hal yang baru ya Jadi ini bukan temuan saya Di dunia ini telah ada Perusahaan yang telah mengembangkan Sistem friction ini Perusahaan itu adalah Pika Bos dengan produk level Itu luar biasa ya Sistemnya canggih sekali Karena Ya itu tadi konstruksinya Cukup 30 detik kita sudah dapat Mengkonversi sepeda kita Tanpa mengubah Tanpa membongkar Kemudian kelebihannya lagi Dia dilengkapi dengan Sistem intelijen ya Yang dapat mendeteksi Kira-kira kebutuhan tenaga Yang disupportkan Kepada ontelan kita itu Seberapa gitu ya Nah ini sangat Sangat sesuai Untuk mereka yang Tidak cukup memiliki Kekuatan untuk Bersepeda terlalu jauh gitu ya Maka supportnya juga akan bisa Kelebihannya lagi Level Pika Bos ini Juga memiliki Fungsi regeneration Jadi ketika kita Tidak menggas Kemudian Apa Gaya lembam Kendaraan kita itu Masih melaju Begitu ya Masih ada energi melaju Maka dia Berbalik mencas Mencas sepedanya Nah ini Luar biasa Banyak sekali ya Banyak sekali Kelebihannya Kelebihannya dari Produk pabrian itu Yang tentu saja Belum Belum saya terapkan Karena Butuh ada kecerdasan Yang ditanamkan Di dalamnya Nah kalau fungsi-fungsi Yang lain Seperti fungsi kontrol Dengan handphone Dan sebagainya Itu mudah ya Cukup menggunakan Internet of Things Kita sudah dapat Mengendalikan Maaf bukan Mengendalikan ya Menyalakan Mematikan sistem Sepeda kita Makasih sudah menonton Mari budayakan Menggunakan energi bersih Demi Menyumbang solusi Terhadap Problem kemalasan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton